hai oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi sama saya guys Faisal 54 hari ini saya lagi bareng Mas Rino dan hari ini yang lagi rameh nih guys soal Mas Rino sama Pak Suharta ini yang lagi rameh banget di media sosial tentang keributan jadi ini ingin meluruskan teman-teman ingin meluruskan dan Mas Rino ini ingin klarifikasi tentang beredar ramai di media sosial ini Mas Rino ingin klarifikasi dan Mas Rino tentunya sangat apa ya beban pikiran banget gitu kayak tertekan banget Mas Rino ini guys Mas Rino katanya Mas Rino ini pagi-pagi tadi telepon saya ini mau klarifikasi Iya klarifikasi coba Mas klarifikasi apa mas masalah tentang Bapak saya mungkin ya bisa dikatakan gitu yang setiap dikatakan Bapak saya enggak terlalu semuanya benar ya mungkin itu tapi saya sebagai anak enggak mungkin menjelekkan orangtua ya enggak enggak bagus lah jelek buruknya tetap aja orangtua tapi cara berkatanya itu bisa disalahkan kenapa bisa disalahkan ya enggak ada penjualan enggak ada korupsi berapa masalah donasi karena apa bahan ditukar bukan dijual ke tempatnya semula material ke material yang pernah kita beli ya waktu itu kemarin ya yang sisanya itu yang sisanya asbest berapa terus GRC nya berapa saya tuker enggak tahu saya ada berapa ya pokoknya deh soalnya ada yang pecahnya juga ya iya karena setukar niatnya itu ditukar itu bukan buat saya sendiri karena apa saya udah lebih cukup jadi niatnya untuk siapa mas niatnya saya lihat karena keadaan lihat Mangdasta nggak punya sumur saya dikasih buat itu kenapa saya beli pasir sama sama itu sama semen ya mungkin membutuhkan itu semen sama pasir buat Mangdasta selainnya selain selainnya yang nggak tahu lah dari siapa-siapa saya juga tahu cuma bisa mengobanku itu karena itu juga bukan uang saya itu uang donatur juga sama cuma bisa ngembalikan yang lebihnya jadi ingin membutuhkan yang membutuhkan lagi itu Oke ini ya teman-teman ya jadi Mas Rino ini memang ingin berbagi niatnya itu jadi Mas Rino ini ingin berbagi ke Mangdasta ya pasir semen karena Mangdasta itu sebentar lagi ingin dibuatin kawan mandi ya Mas Isit ya sebentar lagi itu Mangdasta ingin dibuatin kawan mandi dan Mas Rino ingin berbagi pasir sama semen ya Mas ya ya itu dan tapi Mas Rino nggak izin dulu sama Mas Warta ya kenapa saya nggak izin karena apa mungkin kalau saya bilang juga mungkin kalau saya bilang juga mungkin nggak diizinin karena saya gimana ya kamu orang tua saya Bapak saya itu keras banget maunya tuh gimana ini mau dibikin belakang mau dibikin bingung sedangkan kita uang dari mana kan begitu intinya hitam selebihnya itu tanggung jawab saya saya udah bersyukur dan terima kasih sama donatur yang mendukung saya yang udah kasih nama saya keluarga saya gitu saya banyak-banyak berterima kasih lah tanpa kalian saya nggak bisa kayak gini ya tanpa dukungan kalian saya nggak bisa kayak gini betul Mas saya berterima kasih terima kasih ya Mas ya begitu juga saya kalau saya ada kata-kata salah dari netizen siapa-siapa penonton saya minta maaf kalau saya mengucapkan kata-kata saya yang salah gitu ya menyinggung perasaannya Mas saya minta maaf ya mungkin kondisi saya lagi kayak gini nggak bisa cara berpikir dengan benar nah satu lagi ya 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 saya juga minta mohonlah cara bicaranya terhadap saya tuh harus lihat dulu dari awal sampai akhir kalau lihat videonya itu benar apa enggak nya jangan main asal bicara gitu aja ya 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 mungkin orang juga manusia wajar nama juga punya pimpik pikiran masing-masing betul ya saya juga manusiawi sama siapa yang ngerasa tercemoohkan kalau kata-kata nggak enak gitu masih kesel ya pasti ya saya juga itu mungkin mungkin pelajaran dari saya itu ya mohon maaf kalau kata-kata saya agak kurang kasar kurang menyenangkan bagi penonton semuanya gitu tapi saya bersyukur dengan adanya ini saya bisa belajar lebih banyak lagi untuk lebih baik lagi untuk depannya bener gak Mas iya oke ya teman-teman ya jadi Mas Rino ini sekarang klarifikasi mengenai yang kemarin jadi ya intinya yang tadi ya ya klarifikasi Mas Rino itu dan benar itu teman-teman kayak pasir sama semen itu emang untuk Mangdasta teman-teman ini itu udah ada dua minggu masa dua minggu lebih itu udah lebih udah ada dua minggu lebih ini pasir sama semen jadi ya kemarin kemarin itu karena saya juga ada masalah awalnya karena maunya sih pembuatan kamar mandinya Mangdasta itu di akhir bulan Februari ya maksudnya awal eh akhir bulan akhir bulan Februari tadinya Mas karena saya juga ada lagi masalah ya Mas ya Iya sama-sama kita punya masalah jadi ya sampai sekarang belum belum digarap jadi ya mungkin pas wartanya berpikir beda berpikir polanya itu dari awal kan emang sih udah dikasih tahu awalnya tuh ya lagi terjadi situ lagi masih ada kakak sayang di Bakasih udah dikasih tahu sama Ibu ini tuh bukan dijual tapi ditukar kata Ibu tuh kan perdatangannya tuh sama datang barang ngangkut barang gitu udah barang udah turun baru yang itu diangkut Iya betul jadi enggak barang kosong enggak Oh jadi itu emang tahu itu udah tahu udah tahu Nah kenapa saya bilang lihat-lihat video dari pagi saya ibu saya merasa nyesek sakit karena mungkin dari salah satu saya anaknya mungkin pribadi yang dekat digituin gitu Hai jadi banyak yang berbincang-bincang ngomong tentang kayak gini jangankan ini tadi kan ke kampung-kampung ngomong kayak gitu juga ke ibu mungkin sakit gitu hati ibu ya saya ingin meluruskan kalau saya mah sebagai anak di gimana-gimana silahkan enggak menjadi masalah enggak pernah menjelekan orangtua gimana pun juga itu tetap orang tua saya iya betul ada walaupun salah juga tetap orang tua saya yang enggak pernah menyalahkan dia betapa dia saya nggak bisa jadi kayak gini tanpa di atas saya nggak bisa apa-apa sama betul Mas walaupun wataknya bagaimanapun itu orang tua ya Mas ya saya enggak pernah membenci sih enggak ada atau saya membenci walaupun gimana pun saya sakit hati tetap itu kalau sakit hati manusiawi tapi membenci saya enggak ngomong nggak ada ya oke siap Mas Rino jadi mungkin cukup Mas Rino ya begitu atau masih ada lagi ya mungkin masalah donasi-donasi gitu itu bagi orang yang lagi masalah pembayaran mungkin kata ada yang bilang kata gini ya Enggak enggak perlu disebutin siapa ya mungkin banyak yang bilang itu donasinya kenapa mungkin ada lebihnya diambil ama Mas Reno gimana gue wah ya bloku alam saya ya maaf sama sekali ya saya tidak mengharapkan itu tapi saya bersyukur Terima kasih banyak ada yang ngasih gitu tapi saya enggak memegang masalah itu saya cuma megang tapi dilimpahin sama ibu saya karena dia orang tua saya saya masalah itu masalah itu enggak ada saya ya jadi itu bohong itu Mas aslinya kalau siwat makanya saya kata saya kalau perlu tanya langsung sama ibu saya yang menerima karena apa dia lebih layak yang mereka karena saya lebih mudah saya lebih lebih bisa bersahak masih muda sama si baik bisa berusaha nyari duit itu orang tua saya mungkin udah waktunya ya enggak ada saya megang bagaimana gimana korupsi gimana agama masalah pembayaran itu enggak ada saya sekian banyaknya yang kerja orang yang lihat dicantumin cuma lima orang orang tapi yang kerja banyak gimana caranya buat kebagian semua biar enggak ada kata-kata yang jelek tentang saya ya intinya saya bisa kebagi semua walaupun saya sisa-sisanya ada utang dari material dari itu tetap kenapa saya juga kadang-kadang ditanya sama tim kreator juga sama ditanya berapa Kenapa saya nggak mau jawab saya nggak mau membawa membawa bani sama enggak mau udah lebih cukup ini dari kemarin masa ini ditanya sama saya berapa-berapa dia nggak mau jawab guys karena masih mungkin baca-baca komentar ya mengenai rumahnya terlalu besarlah apa gitu ya Mas ya iya udah lebih enak gitu ya Mas ya tanja perjanjiannya juga cuma budget berapa pembelian berapa gitu saya merasa nggak enak dari awal juga masalah pembelian barang aja saya udah nggak enak karena ngeluak melebih dari budgetnya itu tadi disitu saya kecewa kalau masalah kecewa kecewa tapi gimana lagi lah aturan dari awalnya dari orangtua ya kesananya saya yang meluruskan begitu saya pribadi kan itu sampai beres kan Mas kayak pri saya pribadi kan itu sampai beres kan Iya makanya saya tuh iya berterima kasih banget sama semua yang mendukung keluarga saya iya benar-benar itu dan penonton semuanya lah saya berterima kasih banget ya harus dukungannya maaf kalau salah kata dari saya saya banyak-banyak minta maaf ya Iya ya Terima kasih cuma segitu dari ucapan saya siapa salam Oke teman-teman ya udahlah kita udah memasuki bulan cuci rumah don jangan ada pertangkar-pertangkar lagi Mas Rino ya Amin sudah stop menghujat Mas Rino kasian Mas Rino nggak bisa tidur dia guys nggak bisa makan dia loh guys kalau ini mah udah resikonya gitu kasian guys ya udah ya jangan pada hujat Rino ya guys ya dan udah jangan hujat Paswata insya Allah nanti masalahnya akan kelar ya Mas Rino ya ya udah mungkin video sampai sini dulu nanti kita lanjut lagi di video selanjutnya saya Faisal 54 jangan lupa teman-teman untuk subscribe YouTube Faisal 54 dan ikuti halaman Facebook Faisal 54 dan Faisal channel biar akun-akun kita ini supaya semakin berkembang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh